Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla walaku wa ta'illabillah Ada sebuah kasus di mana Seseorang dahulu termasuk Salah satu pengurus Di sebuah organisasi Namun pada saat dia menjabat Sebagai pengurus, dia menggunakan Uang organisasi tersebut Untuk kepentingan pribadinya Tanpa izin, tanpa Menyampaikan Itu kepada para anggota Organisasi Nah sekarang setelah dia sadar Dia ingin bertaubat, ternyata Organisasi itu sudah bubar Sudah tidak ada lagi wujudnya Dan orang juga sudah pisah Maka bagaimana cara taubat Yang dia harus lakukan Yang pertama tentu adalah dia harus Menyesal atas Kesalahan, atas kekeliruan yang dia Lakukan, kemudian yang kedua Dia mohon ampun, dia Berdoa, dia minta maaf Kepada Allah Yang ketiga dia berjanji Tidak akan mengulangi Kesalahan yang semisal Atau masjid yang seperti itu Dan kemudian yang keempat Dia harus lakukan adalah Sedekahkan Atas nama anggota Jadi kita mungkin Tidak tahu ya Siapa saja dulu Anggota Tapi Allah maha tahu Allah tahu Di dalam uang itu Ada hak siapa saja Nah permasalahannya Berapa yang kita harus Sedekahkan Ya sesuai dengan nominal Yang kita gunakan Berapa dulu kita pakai Tidak tahu Tidak ingat Sudah lupa Oke diperkirakan Berapa kira-kira Angka yang membuat kita Merasa yakin Dan merasa aman Bahwa insya Allah Angka segini itu Sudah cukup Artinya sudah lebih minimal Dari apa yang dulu Pernah saya ambil Dan gunakan Apa fungsinya Karena nanti Kalau kita meninggal dunia Di akhirat Kita akan dituntut Orang-orang yang memiliki Hak yang haknya kita ambil Itu akan nagih Kepada kita di hari kiamat Dan pada hari kiamat Kita gak punya Alat untuk membayar Kecuari pahala dan dosa Itu akan diambil Pahalanya dari kita Gara-gara Utang yang kita lakukan Atau ada orang lain Yang kita ambil Di dunia ini Sehingga tujuannya Kita sedekahkan Itu adalah Untuk mengamankan Posisi kita Di akhirat kelah Jadi ketika kita dituntut Ya Allah Saya sudah Tunaikan Saya sudah berikan Saya sudah keluarkan Uangnya Dan ya sudah Itu yang nanti akan Untuk bayaran Dan Allah maha tahu Siapa saja Dulu anggota-anggota Yang ada di situ Dan itu sudah menjadi Urusan Allah Azza wa Jalla Untuk kemudian Menyampaikan pahala Kepada mereka semua Jadi itu empat poin Yang harus diperhatikan Semoga Allah Azza wa Jalla Menerima Semua kebaikan kita Dan memaafkan Kesalahan-kesalahan kita Demikian Wallahu ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati